Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Dr. Hana Kamila yang beberapa menit ke depan akan menemani Sobat PMI untuk membahas tentang screen time pada Balita. So, don't go anywhere and let's talk about it. Beberapa Sobat PMI mungkin mempunyai anak dan sering bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya anak-anak itu bisa melihat gadget atau bermain gadget? Atau misal dia itu sudah bisa bermain gadget, berapa lama sih sebenarnya anak-anak itu bisa bermain gadget? Jadi, pada tahun 2019, World Health Organization atau WHO mengeluarkan panduan mengenai screen time. Nah, sebenarnya screen time pada Balita itu apa sih? Mungkin masih bertanya-tanya ya. Jadi, screen time itu adalah waktu yang dihabiskan anak-anak untuk bisa melihat TV, kemudian bermain handphone, tablet, sampai bermain video game pada gadget seperti itu. Nah, lalu apa sih kata WHO mengenai hal ini? Untuk anak-anak, yang pertama, untuk anak-anak usia kurang dari 1 tahun, tidak boleh sama sekali bermain alat-alat elektronik atau gadget. Yang kedua, untuk anak-anak usia 1-5 tahun, penggunaan gadget sendiri hanya bisa digunakan kurang dari 1 jam per hari atau maksimal benar-benar hanya 1 jam. Jadi, menurut WHO, untuk screen time sendiri pada Balita dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk anak-anak kurang dari 1 tahun, sama sekali tidak boleh menggunakan gadget atau alat elektronik. Yang kedua, untuk anak-anak usia 1-5 tahun, boleh menggunakan gadget, namun maksimal penggunaannya hanya 1 jam saja per hari. Nah, lantas kenapa sih WHO sampai membuat ini tuh dibatasi seperti itu? Nah, alasannya adalah kebiasaan yang dibawa anak-anak itu akan dibawa sampai nanti ketika dewasa atau remaja. Jadi, kenapa sih WHO sampai membatasi penggunaan gadget atau screen time pada Balita? Alasannya adalah kebiasaan dari Balita ini akan dibawa hingga remaja sampai dengan anak itu dewasa. Nah, WHO sendiri merekomendasikan anak untuk mempunyai aktivitas fisik yang cukup dan juga memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, kedua hal ini merupakan salah satu solusi untuk mencegah obesitas dan mencegah penyakit yang bisa timbul saat remaja maupun dewasa. Jadi, WHO merekomendasikan beberapa aktivitas yang bisa diberikan pada anak-anak. Yang pertama, untuk anak kurang dari 1 tahun yang memang belum bisa berjalan atau berpindah tempat, maka dibutuhkan ibu atau pengasuhnya membantu untuk anaknya tummy time atau menengkurapkan anaknya selama kurang lebih 30 menit ketika anak itu terjaga. Kualitas tidurnya juga otomatis harus dijaga. Kalau untuk anak 0-3 bulan, butuh tidur sekitar 14-17 jam sehari. Dan untuk anak umur 4-11 bulan, butuh tidur sekitar 12-16 jam dalam sehari. Usia 1 tahun sampai 5 tahun butuh aktivitas fisik kurang lebih 180 menit, di mana anak-anak usia 2-4 tahun butuh intensitas fisiknya yang sedang. Lalu, kualitas tidurnya juga harus dijaga, di mana anak 1-2 tahun membutuhkan tidur sekitar 11-14 jam, dan anak 2-4 tahun butuh sekitar 10-13 jam, di mana waktu tidur itu harus teratur dan harus selalu sama waktunya. Oke, sekian pembahasan tentang screen time pada Balita hari ini. Harapannya orang tua yang melihat ini bisa lebih bijak ya, dan mengawasi anaknya dalam penggunaan alat elektronik atau gadget. Untuk episode selanjutnya, ingin bahas apa nih? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.